Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk mengatasi Agar paragraf baru itu Tidak langsung ke halaman selanjutnya Atau halaman di bawahnya Ketika kita menambahkan paragraf baru Di akhir halaman seperti ini teman-teman Pasti teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini Dan teman-teman bagaimana cara untuk mengatasinya Sehingga yang di bawah ini kosong Karena kalau kita isi ketikan Kita isi tambah paragraf disini Oke saya ketiknya bebas ya teman-teman Biar mempersingkat tutorial Jadi seperti ini contohnya Nah tuh dia langsung ke bawah teman-teman Seharusnya kan dia tetap lanjut disini ya Nah cara untuk mengatasinya itu gampang banget ternyata teman-teman Caranya seperti ini Letakkan bebas ya Kursor ini Atau yang kedip-kedip inilah teman-teman ya Pointer mouse atau insert pointnya Teman-teman bebas letakkan dimana saja Asal masih di satu paragrafnya ini Kemudian teman-teman pergi ke menu home Ya teman-teman pergi ke menu home Selanjutnya teman-teman di bagian paragraf ini Ini teman-teman kan ada seperti tanda panah kecil ya di ujung ini Ujung bawah teman-teman klik untuk paragraf settingnya Oke setelah itu muncul seperti ini teman-teman ya Muncul seperti ini teman-teman pindahkan Ini ada tab menu ya teman-teman pindahkan ke bagian line and page break ya nah di pagination ini ya ada beberapa pengaturan yang harus teman-teman hilangkan termasuk yang video atau orpan kontrol ini Nah teman-teman tinggal hilangkan tanda checklistnya kemudian teman-teman bisa klik ok Nah sekarang ini paragraf barunya kemudian kalau dia sudah mentok ya dia maka akan turun di bawah ini Nah seperti itu ya teman-teman Nah gimana kalau sudah terlanjur paragrafnya itu banyak Kalau sudah terlanjur paragrafnya banyak teman-teman gunakan cara cepatnya yaitu CTRL A Ya CTRL A masuk lagi ke paragraf setting ya Nah ini teman-teman hilangkan saja semua ya Oke teman-teman Mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya